Halo Halo selamat datang kembali di channel YouTube Indoprogrammer nah di video kali ini kita akan masih membahas di playlist website sekolah nah ini di video ke-6 kita akan bahas untuk tabel guru ya jadi untuk pendataan guru yang ada di sekolah tersebut siapa saja gitu ya Nah disini filmnya sudah ada kita akan kelola ini kita login dulu ke website sekolahnya disini sudah ada menu kelola untuk guru ya Nah sekarang untuk menu guru ini di bagian sidebar akan saya ganti isi dari hrefnya linknya disini guru ini tinggal saya ganti Oke lalu saya buat controller guru di dalam folder admin Oke saya ambil di sama dengan isi controller fasilitas saya copy aja ya saya paste di sini lalu saya ganti nama kelasnya sesuai dengan nama file lalu semua istilah guru akan fasilitas akan lalu saya ganti dengan guru itu ya biar cepat sekolah find and replace di sini eh kita sudah load data guru lalu kita buat file folder guru di folder views lalu nanti kita buatkan folder index untuk menampilkan data gurunya dalam bentuk tabel Nah kita ke views nah ini di dalam folder server admin tambahkan lagi satu folder dengan nama guru lalu word folder file baru index.php nah kita ambil dari fasilitas saja ini ya saya bis di sini bisa ganti istilahnya data guru lalu semua istilah itu fasilitas saya ganti dengan guru disini nama guru kita tambahin lagi fieldnya ya yang mau ditampilkan kelamin misalnya ya lalu mata pelajarannya nanti disini jabatannya kalau ada jabatan ataupun guru biasa gitu ya kan lalu kita lihat filmnya dulu nama guru kelamin guru untuk jenis kelamin ini saya copy tips apa tadi nama filmnya kelamin guru baru setelah kelamin mata pelajaran ya kalau mata pelajaran di filmnya ini pelajaran baru jabatannya ya oke udah jabatan lalu foto guru Oke sudah nah kalau kita coba jalankan saya refresh kalau saya pilih guru ini sudah ada tinggal kita untuk membuat untuk datanya sudah muncul nanti ya tinggal kita membuat form untuk menambahkan data guru baru sesuai dengan field yang ada ini gitu ya Oke nah disini diarahkan kemana tombol tambahnya ke metode tambah di controller guru disini sudah ada tinggal kita kita buat file tambah di folder view untuk foldi dalam folder guru ya sini ini tambah di HP ya lalu isinya kita ambil aja mirip-mirip dengan di fasilitas ya kalau saya face di sini ini tambah guru saya coba cek oke nama gurunya sudah yang selanjutnya adalah jenis kelamin guru ya kalau jenis kelamin kita pakai kombo box saja atau silek ya kelamin kelas form control lalu selanjutnya habis jenis kelamin tanggal lahir ya oke ini saya ganti tanggal lahir ini tipenya saya buat date aja ya lebih gampang kita pakai bawaan dari HTML5 saja tanggal lahir ya tanggal lahir baru jabatan nah jabatan kita pakai kombo box juga jabatan Oh sorry ya jenis kelaminnya belum kita masukkan option-nya option pilih gitu ya kita masukkan option-nya apa saja laki-laki laki-laki oke nah untuk jabatan ini kita pakai select juga oke Nah optionnya apa saja kita buat nah lalu pertama misalnya kepala sekolah ikan kepala sekolah juga kita samakan terus selanjutnya misalnya wakil kepala sekolah misalnya ada dua wakil ya saya contohkan gitu aja ya nanti sesuai dengan yang dibutuhkan saja wakil kepala sekolah satu lalu ada lagi wakil kepala sekolah dua misal eh baru yang terakhir pilihannya adalah optionnya guru gitu aja ya misalnya ini ini aja nih option jabatannya haruslah jabatan mata pelajaran ya selanjutnya mata pelajaran mata pelajaran ini kita buat pelajaran saja ya pelajaran oke foto sudah kalau kita lihat tambah nah ini sudah ada formnya ya tinggal kita tambah aja eh arah ininya juga sudah guru simpan semua ini kita tampung dulu ke metode simpan di dalam controller guru ya mulai dari nama guru sudah ada baru kelamin tadi ya kelaminnya tadi apa kita buat namenya kelamin juga oke kita tampung ke dalam sebuah variable tips pos kelamin baru apalagi tadi setelah kelamin tanggal lahir ya tanggal dis input pos pos tanggal baru jabatan dis input pos lalu satu lagi apalagi tadi setelah jabatan pelajaran ya oke lalu konfigurasi untuk upload foto ya nah disini sudah ini sudah benar lalu fieldnya ya nama guru kelamin guru kelamin guru kelamin guru tanggal lahir oke disini kita tambah nama guru kelamin guru ini dari variable kalami tanggal lahir ini dari variable tanggal lalu setelah tanggal lahir jabatan terakhir ya baru setelah jabatan pelajaran oke baru setelah pelajaran foto guru foto guru sudah ini ya oke disimpan berhasil simpan Oke kita coba udah refresh masukkan misalnya suju nomisal misalnya lami laki-laki nanti kita buat tambah satu lagi perempuannya ya ntar nih kita tes dulu saya tanggal lahirnya tahun 2000 misalnya kita buat tahunnya kita cari tahunnya wups nih tahun yang seperti ini oke kita buat acak aja dulu ya oke jabatannya guru biasa mata pelajaran misalnya matematika lalu fotonya kita pakai yang mana ya saya ambil dari icon finder dulu gambar person ya bebas menggambar apa sih saya contoh gambar yang free dulu ya person nah ini sudah ada kita ambil yang free misalnya misalnya ini nih ya saya ambil yang ini tambah resolusi yang besar yang segini aja oke dulu png kalau kita lihat di sini oke saya rename aja biar gampang ya guru.png misalnya oke nah kita coba upload file file kita di di folder download ya ini bro sudah simpan sudah masuknya cuma nanti kita atur resolusi gambarnya ya ini kita buat dulu kita lihat di get bootstrap untuk image-nya kita di versi 4 eh ya tersempat image kita pakai image yang atau ini yang mana ya oke pakai image thumbnail baru kita buat nanti sebelum Hai kalau dia bahwa OK seperti ini dengan cara fiturnya dengan żeby bisa melihat seperti ini ya kalau saya buat file dk patterns adalah seperti ini ringkas Udah kita mauaipaskan nah ini ronde pilih eh bukan ronde circle rounded sepertinya sudah daun nih rounded kita tambahkan circle ya kita coba lihat kalau nggak pakai thumbnail nanti pasti dia juga gitu oke kita besi meskipunnya sudah terlalu besar ya fotogurunya ya kita perkecil 200 kali kita perkecil Oke nah ini satu buruk sudah ataupun kita perkecil saja ya 100 150 kita berbesar 150 150 Oke sudah seperti ini untuk hapus nanti pasti langsung terhapus nih ya Sekarang kita lanjut ke ubah diubah kita lihat di sini oke kita buat folder baru di file baru di views pada folder guru Hai ubah.php nah isinya ini saya hapusin aja dulu yang di fasilitas ya isinya sama dengan isi ditambah guru ya disini cuma nanti saya tambahkan disini untuk menampilkan data oke disini saya gunakan PHP for each cari as data variable cari itu dari mana sih gitu ya ini dia dari ubah ini kan ada objek cari nih yang meng-load data dari tabel guru dimana ID gurunya sesuai dengan parameter ID nanti yang di pilih pilih gitu ya kan sesuai dengan parameter tabel guru gitu ya oke nah ini disini tutup and for each Oke disini saya tambahkan input dengan Hayden dengan tip Hayden kode value kering data ID guru misalnya seperti itu aja kalau disini videonya juga nanti kering data nah guru ini Oke tadi jenis kelamin belum kita tambah ya selanjutnya untuk perempuan Hai perempuan Oke saya copy aja lagi untuk diubah Oke sudah ya disini untuk jenis kelaminnya yang paling atas saya seperti ini buat lalu saya load datanya jenis kelamin guru begitu juga yang di sampingnya tips nah seperti ini lalu tanggal lahir juga seperti itu data tips tanggal lahir sesuai nama fieldnya ya jenis kelaminnya juga untuk jabatan ini jabatan video nya juga kita isi selanjutnya adalah untuk pelajaran yang data pada file pelajaran Oke fotonya sudah ini saya arahkan meternya ke es ubah nah disini kita masuk ke kontrol guru es ubahnya semua dapat nama-nama variable ini saya copy ya saya pindahkan kesini saya paste di sini karena ada tambah gitu ya Oke jadi sebelumnya sebelum kita simpan karena nantikan bisa aja eh fotonya nggak diubah cuman data yang lain diubah karena kita perlu kontrol disini if pakai seperti apa saya lihat dulu if empty apa yang inti string files lalu nama inputan foto kita foto name jadi kita cek dulu kalau nanti ketika kita diubah inputan fotonya tidak berisi ini fungsinya kan if empty jadi jika kosong kalau tidak kosong ya ini kita copy nih kita keluar masukin lagi ke sini sini ini kita cut saya masukkan di bagian else ini else belum kita buat ya seperti nah dibuat lcps yang saya kat tadi nah kalau dia kosong empty itu kan artinya kosong jika kosong nanti isi dari inputan dengan nama foto value nya gitu ya eh kita tinggal menyimpan eh ini sebentar datanya ini kita copy dulu ya untuk di else mana else nya tadi nah ini ya ini kita copy nah kalau tidak isinya itu seperti ini Oke ininya kita keluarin aja ya eh redireknya ini enggak boleh sih ya sih kita klik sini lalu ini kita copy saya taruh di dalam if yang ini tapi di sini kita kita nggak pakai upload file uploadnya kita update gitu ya Oke nah disini sudah bisa tinggal kita coba Hai sekolah kita lihat kan di folder project kita di web sekolah ips web fotolet sekolah di gambar sudah masuk tuh gambarnya ini kan kita ubah saya hanya mau merubah nama saja image yang kita ganti fotonya sujono Budi misalnya nama panjangnya simpan nah namanya sudah berubah ya fotonya masih tetap itu gitu ya nah jabatannya Kenapa masih kosong tadi kan dari kita pilih ya jabatannya ya misalnya guru kita coba simpan Wow Wow jabatannya nggak nyimpan coba kita lihat di file Oke sebentar ya di jabatan masih ada kesilapan divo tambah jabatan itu apa nama file Wah selalu jabatan salah ketik ya sorry 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 ubah juga tidak begitu pasti udah salah pasti Oke coba saya edit lagi coba jabatannya guru sip nah sudah ya Nah kalau misalnya hanya fotonya saja kita ubah misalnya saya ganti gitu kan kita cari foto yang lain atau yang ini misalnya misalnya kan saya download dulu ukuran ini ini sudah di-download seganti namanya guru2 ya Hai misalnya seperti ini ya kita coba kita ganti file Hai guru2 fotonya simpan nah fotonya sudah berubah nah yang disini juga sudah berubah ya kan jadi guru2 artinya yang tadi itu untuk mengontrol kalau nanti isi textbox untuk fotonya isi dari foto tidak ada ini yang akan dijalankan tapi kalau fotonya ada dipilih atau di di-upload ini yang akan dijalankan gitu ya Nah kalau untuk menghapus masih sama seperti di video sebelumnya sama aja sih karena kita ada di sini untuk menghapus gambar yang sudah ada gitu ya kan ini untuk menghapus datanya kalau kita hapus langsung terhapus nih hapus nah sudah hilang ya dari data juga sudah hilang sudah tidak ada di tabel gak di folder gambar juga sudah tidak tidak ada foto ya Nah kalau kita lihat di dashboard Sorry sebentar ke dashboardnya belum saya atur ya sebentar ke sidebar menu dashboard nah ini saya ganti dulu ini ke base url admin klik nah di tegurin gak ada tapi kalau kita tambah tadi gurunya lagi kita tambah satu aja ya yang tadi nah selain ini buat seperti ini tanggal lahirnya sesuai dengan yang tadi saya acak aja dulu oke saya seperti ini kekuatan guru mata pelajaran matematika saya upload yang ini simpan sudah kalau kita lihat di dashboard sudah ada satu guru kita ya Oke itu saja yang bisa saya berikan di video ke-6 ini untuk mengelola tabel guru ya data guru di dalam website sekolah jangan lupa di share di subscribe di like ataupun di komentar tinggalkan komentar kalau ada mau ditanyakan YouTube channel Indoprogrammer silahkan tunggu video selanjutnya dalam membangun website sekolah itu saja yang bisa saya berikan di video hari ini saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati